Solo Tarawih di Pompas Al-Quraniyah Indramayu, Jawa Barat, belakangan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya Tarawih dilakukan dengan sangat cepat, yaitu hanya memakan waktu sekitar 7 menit untuk 23 rakaat. Terkait fenomena tersebut, Menteri Agama Yakut Holil Qomas memberikan tanggapannya. Yakut saat ditemui di kompleks parlemen pada Senin 18 Maret, merasa heran dengan adanya Tarawih kilat. Ia pun meminta agar fenomena ini didiskusikan lebih lanjut dengan ahli agama atau para kiai. Yakut tampaknya tak terlalu mempermasalahkan hal ini, sebab menurut Yakut, sholat Tarawih merupakan ibadah sunnah atau tidak wajib dikerjakan. Sebelumnya diberitakan pengurus pondok pesantren Al-Quraniyah, Kiai Haji Azun Ma'uzun, menyebut Tarawih kilat sudah menjadi tradisi ponpes yang dipimpinnya tersebut. Menurutnya tradisi itu sudah berjalan sejak 2006. Azun mengaku Tarawih superkilat ini mampu menyedot animo masyarakat untuk ibadah. Pasalnya masjid yang jadi lokasi Tarawih penuh, bahkan sampai ke teras. Mayoritas yang ikut sholat Tarawih kilat ini adalah anak muda. Meski demikian, orang dewasa pun juga tampak ikut sholat Tarawih di masjid pondpes setempat. Tidak Tarawih saja boleh ya, saya kadang-kadang kalau wajib ada percantanya, dan lagi banyak itu boleh ya. Itu terlipet, tak bisa Tarawih terus ya, masalahnya itu. Kenapa? Kita tanya ke, ini deh alia agama nanti ya, tanya ke Kiai kewama apa nih? Kalau ada Tarawih bilang, itu gimana, rukun, wajibnya Tarawih itu apa, kita nanti tanya untuk koko agama dulu. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.